Terakhir di setahap bahas keyboard Rexus itu harganya 800 ribuan Dan kali ini gue dapet keyboard terbaru dari Rexus yang harganya cuma 100 ribuan Dan ini ada 4 varian, penasaran kan? Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, kali ini gue mau bahas keyboard Rexus Battlefire K9e Dan buat kalian yang belum tau, Battlefire itu seri budgetnya Rexus ya Jadi dulu tuh ada yang K9, terus K9D, terus ada K9TKL, nah ini seri terbarunya K9e Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita Oke, seperti biasa, kita mulai dari bass-dusnya dulu Dan ini di atas, samping kiri dan kanan, kosong Di bawahnya hanya ada tulisan RX K9e Di depan ini ada 2 gambar varian keyboard Di sampingnya ini ada keterangan 3 model rainbow Di belakangnya ada spesifikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Dan ada keterangan untuk varian yang ada di dalam Windows ini Dan di bawah ini ada keterangan bahwa ini support di Windows 10 dan di Mac OS Dan buat kalian yang pengen tau spesifikasi lebih lengkapnya, kurang lebih seperti ini Jadi keyboard ini tersedia dalam 4 varian Ada yang hitam putih, ada yang putih hitam, ada yang pink putih, dan ada yang putih pink Di dalam Windowsnya, selain keyboardnya, kita juga dapat kertas panduan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Dan kita juga dapat kartu garansi karena semua produk restus bergaransi resmi 1 tahun Oke untuk keyboardnya sendiri, dari sisi desain sih gue suka banget ya Ini desainnya simple, minimalis, gak gaming banget Tapi juga gak polos-polos banget ya Jadi ya buat setup gaming oke Tapi buat ya setup yang non-gaming juga cukup oke Dari sisi berat, ini keyboardnya nih 650 gram Jadi gak ringan-ringan banget tapi juga gak berat-berat banget Dari sisi kabel, ini bahannya kayak karet plastik glossy gimana gitu ya Kabel standar lah pokoknya ya Tapi cukup matching sama bodinya Dan ini untuk yang versi putih, kabelnya warnanya putih dan versi pink Dapat kabelnya warnanya pink Dan untuk yang hitam, kabelnya hitam Jadi kabelnya itu matching sesuai bodinya itu gue suka Dan untuk ujungnya ini ya biasa ya Silver plated, gak masalah Untuk bagian bawahnya Ini di bawahnya ada kayak karet gitu Biar gak geser-geser Terus di atasnya ini, di atasnya gak ada karetnya ya Paling cuman ada kaki Dan ini bahan kakinya ini Kerasa banget kayak ringkih gitu ya Tapi ya seharusnya sih Meskipun kerasa ringkih tapi cukup kuat lah ya Kalau cuman untuk nahan keyboardnya Nah ini untuk bagian tombolnya sendiri Jadi di atas tombol-tombol panah ini ada tulisan rexus Dan di atas numpadnya ini ada tiga lampu Untuk numpad, untuk caps lock, dan untuk windows lock Jadi ini gak ada lampu untuk scroll lock ya Jadi buat kalian yang emang biasa pakai buat Excel Dan kalian perlu lampu scroll lock, ini gak ada lampu scroll locknya Keyboard ini juga dilengkapi dengan beberapa tombol multimedia Jadi di deretan F1 sampai F12 ini Kalau kita tahan Fn Kita bisa kayak atur volume Terus ada bisa untuk launching browser Dan launching kalkulator Langsung dari keyboardnya Dan dari sisi switchnya sendiri Ini bukan mechanical ya Jadi ini membrane Dan ini keycapsnya gak bisa dicopot Terus juga dari sisi bentuk keycapnya sendiri Ini gue suka ya Jadi deretan yang control sampai ke control ini Dia cembung Terus yang sisanya itu dia cekung ya Jadi buat ngetik itu cukup nyaman Dan untuk tekanan tombolnya sendiri Ini gue suka ya Kalau misalkan gue disuruh bandingin sama keyboard mechanical Ini rasanya sih kayak brown switch ya Jadi dia tactile Tapi gak berisik ya Jadi kalau kita pencet itu Kerasa ada kayak tepnya gitu Tapi gak berisik Ini gue coba ketik ya Nah paling yang gue gak suka Itu cuma tombol spasinya ya Entah kenapa itu tombol spasinya itu Lebih berisik dari tombol yang lain Ini gak tau bakal terpikap Sama mikrofon atau enggak ya Tapi ini bedanya tombol biasa Sama tombol spasi Dan ini ada satu hal lagi Yang kalian gak bakal tau Kecuali kalau kalian baca buku panduannya ya Jadi kalau kalian tahan FN Terus pencet W Itu tombol WASD Bakal pindah ke tombol panah Jadi kalau kalian pencet tombol panah Itu bakal jadi WASD Dan kalau kalian pencet WASD itu Bakal jadi tombol panah Dan untuk balikin ke mode normalnya Kita tahan FN Dan pencet W sekali lagi Itu bakal kembali lagi ke posisi normal Dan jujur gue gak tau Itu fungsinya buat apa ya Kalau kalian ada yang tau Tolong taruh di komen Oke terakhir kita mau bahas Lampu RGB nya ya Dan ini ada 3 mode Tapi kalau menurut gue sih Ini bukan 3 mode ya Lebih ke 3 varian warna lampu Jadi untuk gantinya itu Kita cukup pencet tombol yang di bawah ini Jadi kalau kita pencet Kita akan berubah antara 3 varian warna lampu Dan kalau kita pencet ke 4 kalinya Dia akan mati Dan kalau kita mau ubah terang Atau gak lampunya itu Kita bisa tahan FN Dan page up sama page down Ini ada 3 tingkat cerahnya Dan paling ada 1 mode Yaitu mode breathing Atau mode nafas ya Itu kalau kita mau masuk ke mode breathing Tinggal tahan FN Terus pencet tombol lampunya sekali Itu akan masuk ke mode breathing Dan ini akan cycle Antara 3 varian lampu itu Dan kalau kita mau Ganti lagi ke mode yang static Kita tinggal pencet FN Dan pencet tombol lampunya sekali lagi Tapi beda dengan mode static Kalau untuk di mode breathing itu Kita gak bisa ubah tingkat kecerahannya ya Jadi dia selalu full terang Dan keyboard ini gak ada onboard memory nya ya Jadi dia gak bisa nyimpan Mode yang terakhir kita setting Jadi kalau kita copot dari komputer Atau komputer yang kita matiin Kalau kita nyalain komputernya Dia akan kembali ke mode awal Untuk harganya sendiri Pada saat kita rekam video ini Ini kita jual di harga Rp 179.000 Dan menurut gue sih Untuk harga segitu Untuk ukuran yang full size Menurut gue sih biasa aja sih ya Karena kan untuk yang ukuran TKL aja itu Harganya sekitar Rp 150.000 Jadi ya untuk Rp 180.000 Untuk yang ukuran full size sih Menurut gue ya wajar aja sih Tapi gue sih berharap Mungkin Rp Rexus bisa kasih diskon Kalau misalkan ini dijual di harga Rp 150.000 sih Gue rekomen sih Dan buat kalian yang mau beli keyboard ini Atau keyboard-keyboard lainnya Kita taruh link toko kita di deskripsi Oke kayaknya gitu aja ya untuk hari ini ya Kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa taruh di komen Dan kalau kalian suka konten seperti ini Kalian bisa bantu kita dengan Kecet tombol like Dan subscribe ke channel Redista Oke see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax